Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi di channel kami yaitu Ahmad Mansur guys Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara Bagaimana cara menghilangkan notifikasi sensitif di aplikasi Facebook ya guys Terkadang ketika kita membuka sebuah aplikasi Facebook Tiba-tiba ada konten-konten sensitif yang memungkinkan mengganggu diri kita ya Ketika kita kasih scroll tiba-tiba ada konten yang seperti itu muncul Itu diakibatkan karena channel dia itu sudah populer guys Makanya pihak dari Facebook merekomendasikan video tersebut ke beranda Facebook kita guys Nah seperti itu Bagaimana caranya simak video ini sampai habis Jangan di skip supaya kalian faham tentang bagaimana cara step by step yang ada di tutorial ini Langsung saja kita menuju ke tutorialnya Nah yang pertama silakan kalian masuk ke aplikasi Facebook kalian Kemudian setelah seperti ini Kalian klikkan strip 3 Kemudian setelah kalian klik strip 3 Kalian klikkan Brigi pengaturan Setelah seperti ini kalian scroll ke bawah hingga menemukan preferensi Kalian pilih yang kabar beranda Setelah seperti ini Kalian klikkan kurangi Nah disini ada konten sensitif Kalian klik saja Ini kurangi default Yang kemungkinan anda kecil untuk melihat konten ini di kabar Dan disini ada kurangi lagi Yang memungkinkan kalian tidak bisa melihat konten ini di kabar ya Kita pilih yang kurangi lagi Oke Setelah kalian setel seperti ini Maka Setelah kalian setel seperti ini Maka yang masuk di beranda kalian Itu akan konten-konten yang positif Konten-konten yang sensitif Itu akan otomatis dihilangkan dari Facebook ya guys Sekian tutorial dari kami Semoga bermanfaat Dan semoga kalian paham mengenai penjelasan yang ada di video ini Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan buat kalian yang belum subscribe channel kami Yang bernama Ahmad Mansur Agar mensubscribe dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya Yang ada di channel kami guys Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh